Halo guys, kembali lagi di channel DRUM, dan selamat datang di plot Devil of the Mirror. Devil of the Mirror adalah game RPG Maker Jepang rilisan tahun 2017 yang baru saja mendapat rejaman bahasa Inggris pada Juni 2021 lalu. Game yang bisa kalian mainkan di PC ini akan mengangkat tema mengenai sebuah mantra. Bukan, bukan mantra itu, melainkan sebuah mantra yang dapat mengabulkan keinginan siapapun yang merapalkannya. Nah seorang gadis kecil bernama Ros alias Sang Toko Utama tertarik untuk merapalkan mantra ini, karena ia memiliki sebuah keinginan yang masih belum tercapai dalam hidupnya. Untuk itu, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan plotnya. Kisah dibuka dengan pernyataan narator mengenai sebuah mantra yang dapat membawa seseorang ke dalam dunia cermin. Dunia yang mungkin dapat mengabulkan keinginan seseorang. Kini, seorang gadis hendak merapalkan mantra itu, menggunakan sebuah cermin yang telah mencerminkan kematian seseorang. Ros yang sedang berada di dalam kamarnya telah menyiapkan dua barang yang diperlukan agar mantra dapat berjalan. Di antaranya adalah cermin besar dan lilin. Meski di dalam buku mantra tertulis bahwa ia memerlukan tiga barang berbeda, namun karena barang pertama tidak bisa terbaca, Ros memutuskan untuk membiarkannya. Sesuai instruksi, ia menyalakan lilin yang diletakkan di depan cermin besar tepat pada tengah malam. Dan dengan kesadaran penuh bahwa ia tidak akan bisa kembali ke dunianya, Ros merapalkan mantra cermin. Seketika itu juga, cermin dipenuhi dengan warna merah, dan ia terbangun di dalam dunia cermin. Dimulailah perjalanan Ros yang dipenuhi dengan berbagai puzzle. Melalui puzzle pertama dan kedua, Ros mendapati dirinya berada di jalur panjang penuh rangka tulang. Tempat sesuatu makhluk tiba-tiba saja mengejar. Berhasil menarikan diri, Ros yang sangat kelalahan dan tidak bisa berhenti batuk, memutuskan untuk beristirahat di sebuah sofa. Dalam istirahat ini, Ros bermimpi tentang masa lalunya, saat ia selalu menghabiskan waktunya untuk bermain-main dengan pantulan cermin yang hanya muncul pada cermin besar di kamarnya. Pantulan yang ada di cermin lain tidak bisa diajak bermain. Terbangun dari tidurnya, Ros melihat seorang pria berambut biru tepat di sampingnya. Pria yang tampak senang melihat Ros terbangun itu mengenalkan dirinya sebagai suni. Ya memang pada gameplay yang kalian lihat, dia mengenalkan dirinya sebagai suni. Tapi pada versi terjemahan baru, namanya adalah suni. Jadi, kita sebut saja sebagai suni. Saat ditanya pria tempat mereka berada saat ini, suni mengatakan bahwa mereka sedang berada di dalam cermin. Dan sama seperti Ros, ia juga tidak tahu apapun mengenai dunia cermin. Hanya saja, tujuan utamanya berada di sana adalah untuk menyelamatkan seseorang yang penting baginya. Di sisi lain, Ros yakin bahwa ia memiliki alasan dalam merapalkan mantra cermin. Namun karena tidak bisa mengingat apapun, kini ia hendak mencari jalan pulang. Dan mereka sepakat untuk saling membantu. Suni akan membantu Ros menemukan jalan pulang. Sedangkan Ros akan membantu Suni dalam mencari orang yang penting baginya. Untuk membuka pintu berikutnya, Ros harus menangkap dua kupu-kupu. Masing-masing berwarna biru langit dan merah tua. Kupu-kupu berwarna biru langit dipasang pada bingkai silver, sedangkan yang merah pada bingkai emas. Pintu itu mengarah pada sebuah area dengan cermin di tengah dan lobang besar di sekitarnya. Merasa bahwa cermin di tengah adalah jalan pulang mereka, Ros dan Suni hendak mencari cara untuk menggapainya. Namun sial, tidak lama ditinggal, mereka melihat seorang perempuan misterius berambut hitam sedang berdiri diam tepat di depan cermin. Perempuan itu bukanlah orang yang sedang dicari oleh Sumi, dan ia mengungkapkan keinginannya dalam menghancurkan cermin. Melihat ini, Suni pun menduga perempuan itu sebagai setan yang telah menjebak mereka di dalam dunia cermin. Membuat sang perempuan tertawa terbabak dan merusak cermin. Mengatakan bahwa ia akan merusak semua jalan masuk dan keluar dari dunia ini. Begitu sang perempuan pergi, Suni menjelaskan bahwa mantra cermin hanya bisa berjalan pada cermin tua tempat sosok-sosok setan berdiam. Dan setan itu akan melahap jiwa dari orang yang menggunakan cerminnya secara perlahan. Sebelum semuanya terlambat, mereka harus mencari cermin lain yang bisa digunakan untuk pulang ke dunia asli. Untuk itu, mereka berdua segera menyusuri area baru dan malah berpinjang santai. Di sana, Rose yang sudah ingat akan alasannya dalam merapalkan mantra cermin bercerita bahwa ia mengidap sebuah penyakit misterius yang membuat tubuhnya menjadi sangat lemah. Sampai-sampai tidak bisa bermain dengan anak-anak lain. Rose selalu menghabiskan kesendiriannya di dalam kamar. Dan untuk memenuhi rasa penasarannya mengenai dunia luar, ia sering membaca buku-buku mengenai dunia di area perpustakaan, menjadikan perpustakaan sebagai tempat favoritnya. Suatu hari, saat sedang memilih-milih buku, ia tidak sengaja menemukan buku sihir dan salah satu mantra yang tertulis dapat mengabulkan apapun keinginannya. Hal ini membuat Rose berandai-andai kalau saja ia bisa hidup sehat, memiliki banyak teman, dan menjelajahi dunia luar. Atas dasar keinginan inilah, ia menjalankan mantra cermin. Mendengar cerita ini, Suni mengatakan bahwa salah satu keinginan Rose sudah terpenuhi, yaitu memiliki seorang teman. Dengan memasuki dunia cermin, Rose akhirnya memiliki Suni sebagai temannya. Melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah pisau yang kemudian digunakan untuk memotong duri-duri di depan cermin. Cermin itu membawa mereka pada area tempat boneka berbicara yang disebut sebagai narator, menyambut mereka ke dalam permainan puzzle. Menyelesaikan puzzle, memberikan Rose dan Suni akses masuk ke dalam sebuah pintu. Tempat Rose menemukan kunci berliku, dan memberitahu mengenai panturan cermin di kamarnya yang dapat bergerak sendiri. Karena kesepian, ia selalu menghabiskan waktu untuk bermain-main dengan panturan cermin, tanpa mengetahui bahwa itu adalah ulah sang setan. Kegalauan Rose dihapus oleh Suni yang meyakinkannya untuk percaya pada masa depan, yang dimana Rose tampak tidak terlalu mendengarnya. Perbicaraan mereka berdua seketika berhenti sesaat terdengar suara berisik dari ruang permainan puzzle. Saat kembali ke ruang permainan puzzle, terlihat seisi ruangan yang sudah hancur berantakan, menandakan bahwa sang setan sudah bergerak mengejar. Kunci berliku digunakan untuk memutar jarum jam raksasa sampai ke angka 12, dan di saat itu juga, perempuan berambut hitam datang. Di luar dugaan, bukannya menyerang, sang perempuan justru memberikan beberapa informasi penting mengenai setan di dalam dunia cermin. Dulu, sang setan sudah menjadi sangat lemah, namun berkat bermain-main dengan Rose menggunakan pantulan di cermin, ia mulai mendapatkan kekuatannya kembali. Kini mengetahui bahwa Rose sudah masuk ke dalam dunia cermin, ia berupaya untuk menangkap dan menjebak Rose di dalam dunia cermin untuk selamanya. Dengan begitu, sang setan bisa mengambil alih tubuh asli Rose, memberikannya kebebasan untuk berkeliaran di dunia manusia. Sial belum sempat mencana penjelasan ini, dua kurungan dijatuhkan ke arah Rose dan Suni. Dan sang perempuan yang menyadarinya langsung mendorong Rose, membuatnya terjebak di dalam kurungan bersama Suni. Dari sini, kita tahu bahwa perempuan berambut hitam bukanlah setan yang mendiami dunia cermin, justru dia adalah orang yang berusaha untuk membantu Rose pulang. Sebagai akibat dari jerum jam raksasa yang diatur ke angka 12, atap dan tanah sisi area menjadi terbalik, membuat Rose dan yang lainnya terlempar jatuh dari ketinggian. Begitu membuka mata, Rose mendapati dirinya sedang berada di atas tumpukan boneka yang memiliki perawakan dan pakaian sama persis dengannya. Keluar dari tumpukan, ia membuka pintu demi pintu yang ada di hadapannya. Tempat tulisan borong merah muncul di sini kanan dan kiri pintu, berisi pengungkapan sang setan yang telah menunggu sekian lama untuk mengambil tubuh Rose asli, dan pertanyaan mengenai bagaimana cara Rose ingin mengakhiri hidupnya. Melalui puzzle sangkar burung dan peti, Rose mencapai sebuah ruangan dengan peti besar berisi sejumlah bunga di dalamnya, dan peti itu diperuntukkan bagi Rose, terbukti diri ukuran nama Rose alia yang terpampang dengan jelas. Sebuah surat yang diletakkan di dekat sana berisi tulisan sang setan yang sangat ingin bertukar posisi dengan Rose, terlebih karena Rose sendirilah yang ingin hidup di dalam dunia cermin. Membaca surat ini, Rose bergumam seorang diri, teringat akan perkataan Sunni yang meyakinkannya untuk percaya pada masa depan. Kenyatanya, penyakit misterius yang dideritanya telah mengikis waktu hidupnya secara perlahan, membuat Rose hanya memiliki sedikit sisa waktu untuk hidup. Kondisi mental Rose yang semakin melemah memberikan sang setan kesempatan untuk mengasuhnya lebih jauh. Rose mulai mendengar suara bisikan sang setan yang mengatakan bahwa semua ini adalah keinginan Rose sedari awal. Rose ingin memiliki kematian yang indah di antara tumpukan-tumpukan bunga dan bersama beberapa makhluk lain yang menemani dia di dalam peti. Sang setan bisa mengabulkan semua keinginannya. Rose yang sadar bahwa semua ini salah langsung berteriak menolak asutan itu, namun semuanya sudah terlambat. Sang setan mendorongnya dari belakang seketika membuat Rose tertidur tenang di dalam peti besar. Sebuah flashback muncul, menunjukkan Rose, seorang gadis kecil yang tidak bisa keluar rumah terlalu lama sebagai akibat dari penyakit misterius yang dihidapnya. Suatu hari, ia diundang ke sebuah acara pemakaman, menjadikan hari itu sebagai kali pertamanya ia mengenal benda bernama peti. Wajah orang yang terbaring di dalam peti telah dirias demikian rupa, membuat wajahnya tampak segar dan cantik. Bukan hanya itu, selisi peti juga dipenuhi dengan bunga dan kenangan-kenangan indah, dan semua ini membuat Rose terkesan. Suatu saat nanti, ia berharap akan mati dalam keadaan wajah dirias cantik bersama tubuhkan-tubuhkan bunga dan seorang teman di dalam peti, pikirnya. Nah, beberapa hari kemudian, barulah Rose mendapat hadiah dari seseorang yang baru saja meninggal, sebuah cermin besar yang sangat ia kagumi. Saat berjalan-jalan di luar, Rose juga memungut kucing hitam hati dan sebuah boneka kelinci. Flashback berakhir, dan kisah dilanjutkan dalam sudut pandang suni. Membaca tulisan sang setan yang mempertanyakan keberadaan cermin jalan keluar menuju dunia asli, ia sadar bahwa tindakan perempuan berambut hitam dalam menghancurkan cermin sebelumnya dilakukan untuk menjebak sang setan di dalam dunia cermin. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sang perempuan tidak membiarkannya dan Rose menggunakan cermin itu untuk pulang ke dunia asli. Bagaimanapun juga, tidak lama berjalan, Suni kembali bergumam sendiri, mengatakan bahwa ia telah berbohong pada Rose mengenai tujuannya berada di dunia cermin. Ia teringat akan kenangan saat Rose mencurahkan rasa kesepiahnya pada sebuah boneka kelinci putih, secara tidak langsung mengungkap identitas asli Suni. Ia adalah wujud manusia dari boneka kelinci yang dipungut oleh Rose, dan tujuannya ke dunia cermin adalah untuk membawa Rose pulang ke dunia asli. Suni kemudian menemukan buku mantra yang digunakan oleh Rose untuk masuk ke dalam dunia cermin, dan ia pun sadar bahwa ada satu persyaratan yang tidak terbaca. Selain lilin dan cermin besar, diperlukan juga sebuah pengganti agar nantinya bisa keluar dari dunia cermin. Rose tidak pernah menyiapkan pengganti. Meneruskan perjalanan, Suni melihat seekor kucing hitam terbaring di dalam peti, dan karena lampu gantung ruangan secara perlahan dijatuhkan ke arahnya, ia pun tidak memiliki pilihan lain selain bersembunyi dengan lompat masuk ke dalam peti. Lampu gantung jatuh, dan Suni dibangunkan oleh perempuan berambu di hitam. Tidak menemukan kucing hitam, Suni akhirnya sadar bahwa perempuan yang ada di hadapannya ini adalah wujud manusia dari si kucing hitam, bernama Cher. Cher adalah jiwa seekor kucing hitam yang kerap kali disakiti oleh manusia karena dianggap sebagai simbol kesialan. Namun berbeda dengan kebanyakan orang, melihat kucing hitam yang dibiarkan tak bernyawa di tepi jalan, Rose membawa dan meletakannya di dalam peti yang diisi penuh dengan bunga, sebelum kemudian menguburnya dengan layak. Kini, begitu sadar bahwa ada setan di dalam cermin Rose, jiwa Cher ikut masuk ke dalam cermin untuk membantunya. Saat ditanya perial alasan merusak cermin pertama yang ditemukan oleh Suni dan Rose, Cher menjelaskan bahwa itu adalah cermin palsu yang hendak digunakan oleh sang setan untuk menjebak Rose. Di antara sekian banyak cermin, hanya ada satu yang bisa membawa mereka kembali ke dunia asli. Cher berjanji akan membimbing mereka ke sana setelah menemukan Rose. Beruntung, dalam perjalanan mencari Rose, mereka dibantu oleh boneka narrator yang memberitahu bahwa Rose ada di lantai atas. Memasuki pintu di lantai dua, mereka pun bertemu dengan Rose yang sedang tertidur pulas di dalam peti besar penuh bunga setelah sebelumnya didorong oleh sang setan. Cher membangunkan Rose, dan sesuai janjinya, ia membawa Rose dan Suni ke tempat cermin asli berada, yaitu dengan membakar semak-semak dan membuka jalan rahasia. Di luar dugaan, Suni memutuskan untuk tidak ikut bersama Rose, beralasan bahwa ia akan menyusul setelah menemukan orang yang hendak disarinya selama ini. Sebelum Rose pergi, Suni memintanya untuk terus menatap ke depan apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh. Tergantung dengan apa yang dilakukan oleh Rose, game akan diakhiri dengan dua ending berbeda. Rose berjalan menyusuri jalan panjang yang dipenuhi dengan berbagai gangguan, dan pandangannya teralihkan pada sesuatu. Seketika itu juga, lilim di tangan Rose mati, dan sang setan berhasil menangkap dan menggantikan tubuh aslinya. Terima kasih telah menonton Sedangkan ending 2 akan terjadi bila Rose melakukan apa yang diminta oleh Suni. Ia berjalan menyusuri jalan panjang tanpa menoleh sedikitpun, sampai akhirnya menemukan sebuah cermin yang dapat mengulangkannya ke dunia asli. Rose berhasil pulang, Namun di sisi lain, Suni akan terjebak di dalam dunia cermin untuk selamanya. Melalui percakapannya dengan Cher, kita tahu bahwa Suni sengaja menjadikan dirinya sebagai sang pengganti agar Rose bisa pulang. Karena sesuai dengan instruksi mantra cermin, seseorang hanya bisa pulang ke dunianya bila memiliki pengganti. Suni juga masih menyempatkan diri untuk melihat wajah Rose melalui cermin, sebelum kemudian ditangkap oleh sang setan. Selain kedua ending tadi, masih ada dua ending lain yang bisa kita dapatkan pada awal permainan, yaitu ending 3 dan ending 1. Di awal permainan, saat Rose hendak melalui sebuah lorong dan sekilas menelit bayangannya sendiri berjalan ke arah kanan, ia mengikuti bayangan itu. Rose tidak tahu bahwa ia baru saja terperangkap oleh jebakan sang setan, dan ia pun berakhir terjebak di dalam dunia cermin. Tubuh aslinya telah diambil alih oleh setan cermin. Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir, ending 1 juga bisa didapatkan di awal permainan. Rose menggunakan lilin yang ada di dekat sana untuk membakar sama-sama di bawah, seketika membawanya ke ruang ingatan. Sesuai dengan namanya, di sini Rose melihat kenangan-kenangan masa lalunya di dunia asli, mulai dari kamar pasien tempat ia dirawat dan diberi berbagai obat, perpustakaan tempat buku mantra pertama kali ditemukan, kamar Rose tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya, dan upacara pemakaman yang menjadi cinggal bakal ketertarikannya pada kematian. Sejak melihat wajah cantik seseorang yang telah meninggal, Rose mulai suka membuat peti-peti kecil penuh bunga yang kemudian diisi dengan hewan-hewan kecil, diantaranya adalah kupu-kupu, ikan, burung, dan kucing hitam. Semua peti itu dikuburnya dengan layak, namun Rose masih saja merasa kesepian. Ia takut kalau-kalau kesepiannya ini akan terus berlanjut hingga ia mati nanti. Mendapat semua kenangan mengerikan ini, Rose seketika berubah pikiran. Dari yang awalnya memiliki keinginan untuk menjadi sehat dan bisa hidup di dunia luar, kini ia ingin menjadi cantik selamanya. Para setan senang mendengar keinginan Rose yang satu ini, dan setelah dihasut berkali-kali, Rose pun akhirnya berubah menjadi setan cermin. Jadi, itulah pembahasan plot game Devil of the Mirror yang berakhir pada empat ending berbeda. Di antara semua ending yang ada, hanya ending dua lah yang paling mendekati good ending. Meski pada ending itu, Suni dan Cher berakhir terjebak di dalam dunia cermin. Sekarang, mari kita susun kisah Rose dengan runtut. Rose adalah seorang gadis kecil yang menghidap sebuah penyakit misterius. Penyakit ini membuat kondisi tubuhnya menjadi sangat lemah, sampai-sampai ia tidak bisa terlalu lama keluar rumah. Untuk mengisi kesendiriannya, sekaligus memenuhi rasa penasarannya mengenai dunia luar, Rose sesekali akan membaca berbagai buku mengenai dunia di area perpustakaan rumahnya. Sampai suatu hari, Sun menghadiri undangan sebuah acara pemakaman, ia terkesan dengan keindahan peti penuh bunga tempat seseorang dibaringkan di sana. Semuanya terlihat sangat cantik, membuat Rose yang sadar bahwa waktu hidupnya sudah tidak lama lagi, juga menginginkan hari-hari terakhir yang indah. Sejak hari itu, Rose menjadi terobsesi pada hal-hal berbau pemakaman. Ia suka membuat peti-peti kecil penuh bunga yang kemudian diisi dengan hewan-hewan kecil mati, seperti kupu-kupu, ikan, burung, dan kucing, sebelum kemudian menguburkannya dengan layak. Nah, di waktu yang bersamaan, Rose juga menerima hadiah berupa cermin besar kiriman seseorang yang bahkan tidak ia kenali. Untuk mengetahui identitas di balik sang pengirim, kita perlu membaca sebuah catatan yang bisa ditemukan dalam suripan yang suni. Catatan itu ditulis oleh seorang pengusir setan, bercerita soal pengalamannya dikunjungi oleh sebuah keluarga yang salah satu anaknya sedang dirasuki setan. Sang pengusir setan berhasil melakukan tugasnya dengan baik, di mana ia mengurung sang setan di dalam sebuah cermin besar agar setan itu tidak bisa mengganggu orang lain lagi. Dan beberapa saat yang lalu, salah satu anggota keluarga itu baru saja meninggal. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang di dalam peti yang upacara pemakamannya dihadiri oleh Rose. Seperti yang kita ketahui, tidak lama menghadiri upacara pemakaman, Rose menerima hadiah berupa cermin besar. Anehnya, tidak ada satupun orang dari keluarga yang menyimpan cermin itu yang mengingat pernah memberikan cermin mereka pada seseorang. Tau-tau, cermin itu menghilang begitu saja. Mereka telah berupaya keras untuk mencari sang penerima cermin, namun tidak berhasil. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana cermin itu bisa dikirimkan pada Rose tanpa satu pun anggota keluarga mengingatnya? Jawaban yang terasa paling masuk akal adalah bahwa semua ini dilakukan oleh salah satu setan cermin yang telah berhasil menukar tubuhnya dengan tubuh orang lain. Kalau diperhatikan melalui ending satu, setan menyebut kata as, kami, yang berarti mereka ada lebih dari satu. Wujud manusia yang diambil alih oleh setan cermin lain, kemungkinan juga menghadiri acara pemakaman sama yang dikunjungi oleh Rose. Sadar bahwa Rose akan sangat mudah untuk diasut masuk ke dalam dunia cermin, ia mengambil cermin dari keluarga yang sedang berduka dan memberikannya pada Rose. Benar saja, Rose yang sangat merasa kesepian mulai menghabiskan waktu untuk bermain dengan pantulan cerminnya sendiri, karena pantulan itu bisa bergerak dan menjawab tiap ucapannya. Ia tidak tahu setan cermin sedang melahap jiwanya secara perlahan. Sampai akhirnya, Rose tertarik dengan mantra cermin yang diklaim dapat mengabulkan semua keinginannya. Ia menjalankan mantra cermin di tengah malam, seketika menjebaknya di dunia cermin. Suni dan Cher yang masing-masing adalah boneka kelinci dan kucing hitam hati milik Rose sadar akan bahaya yang mengintai pemilik mereka. Untuk itu, keduanya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia cermin dalam wujud manusia. Suni menjadi pengganti agar Rose bisa keluar dari dunia cermin, sedangkan Cher menjadi pelindung Rose. Tergantung dengan tindakan Rose di dunia cermin, kisahnya akan berakhir pada empat cabang berbeda. Kisah yang kali ini memang tidak begitu horror, lebih mengedepankan sisi pertemanan antara Rose, Suni, dan Cher. Hanya saja, mulai sekarang mungkin kalian harus lebih berhati-hati saat bercermin. Tidak ada yang tahu apakah jiwa kalian sedang diserap perlahan atau tidak. Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen kami pin atau DM ke Instagram kami, Daydroom1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay Rome! Sub indo by broth3rmax